Kalau untuk dari tahun kemarin ya di tengah pandemi kami bersyukur gitu ya masih bisa melakukan dan bisa melaksanakan gitu ya penyelenggaraan OSC ini dengan lancar semuanya dialihkan ke online begitu dan salah satu terobosannya sebenarnya yang dilahirkan semasa pandemi ini adalah juga beasiswa S2 gitu jadi itu baru diberikan pada saat pandemi ini berlangsung gitu ya baru tahun kemarin baru tahun jadi sudah 2 tahun berturut-turut sesungguhnya gitu dari tahun 2020 begitu jadi kalau untuk total beasiswa itu yang diberikan sekarang itu untuk tahun ini ada 590 kemudian juga jumlah PTSnya mitra terbaik kami ini juga terus bertambah tahun ini ada 25 PTS begitu yang bermitra dengan kami dan kami sungguh-sungguh bahagia begitu ya bahwa kemudian tadi mendengarkan juga ada statement dari Pak Yohanes yang mengatakan bahwa ya syukur Alhamdulillah memang kemudian kompetisi ini melahirkan memang calon-calon ataupun penerima beasiswa yang mumpuni begitu ya yang sebenarnya awalnya berpotensi tapi kemudian ketika mereka meraih beasiswa ini bisa menunjukkan performa terbaik mereka begitu nah harapannya ke depan tentunya ya kita melahirkan terobosan-terobosan lain mungkin jumlah beasiswanya ditambah gitu ya jumlah PTS yang bekerja sama dengan kami ditambah gitu harapannya karena memang ujung-ujungnya ini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan seluas-luasnya begitu kepada calon mahasiswa yang berpotensi mereka menginginkan untuk terus melanjutkan pendidikannya sampai dengan kejenjang tertinggi dan harapannya melalui kompetisi online scholarship ini ya mereka masih bisa terus meraih mimpi-mimpi besar mereka ke depannya jadi itu yang paling utama nah untuk terobosan sih ya ya kita lihat lah gitu ya tapi berharap tentunya lebih banyak PTS lagi yang mau bekerja sama dengan kita dan beasiswanya juga ditambah gitu tapi terobosan terakhir itu adalah kita juga memberikan beasiswa S2 untuk tahun ini dari 590-515 itu adalah beasiswa S1 kemudian untuk beasiswa S2 itu ada 75 yang kami berikan